Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur dan bersuka cita kita pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita boleh bersama-sama bersekutu menghadap hadirat Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan, kita akan pujikan mulialah namamu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam 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 Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti, tidak berkesudahan. Boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Punya Allah yang hidup, Allah yang sungguh mengasihi kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk kami boleh terus juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Kami berdoa untuk persekutuan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memimpin khususnya untuk hambamu, Bapak Yoga. Kami percaya hikmat Tuhan yang sudah menuntun hambamu dalam segala persiapan firman yang akan disampaikan pagi hari ini. Hikmat Tuhan yang sama yang akan menuntun hambamu untuk memberitakan firmanmu kepada setiap kami. Dan kami yang mendengar kiranya, kami boleh sungguh-sungguh membuka hati, pikiran, dan telinga kami. Untuk firman Tuhan boleh menghidupi hidup kami. Dan kami boleh terus hidup di dalam firman Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin persekutuan pagi hari ini ya Tuhan. Segala yang kami lakukan boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Melalui persekutuan pagi hari ini, kami rindu kami terus dibentuk menjadi murid Kristus yang berakar, berbuah, bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Bapak hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak-Ibu yang berkasih, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Yoga. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian. Bapak lembutkanlah hati. Bapak. 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 Terima kasih, Jesus. Terima kasih, Jesus. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupmu, jadikan aku semakin indah di hadapanku. Terima kasih, Jesus. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupmu. Kuji syukur, hanya bodi Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk memberi saya kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa dulu ya, sekali lagi. Bapak yang kudus, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Engkau, Tuhan yang memberikan waktu ini bagi kami. Engkau yang sudah memberikan padakan kesehatan, perkuatan, dan kesempatan Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Boleh belajar dari Engkau sendiri untuk mendapatkan hikmat-Mu, Tuhan. Kami berjalan bukan dengan hikmat kami sendiri, hikmat manusia, tapi hikmat dari Engkau, Tuhan yang akan memimpin kami. Biarlah kami berserah penuh kepadamu, rendahkan hati dan fikiran kami, dan rohmu yang kudus, Tuhan yang akan menanamkannya dalam hati kami, bertumbuh, berbuah manis, dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ini screen pertama itu adalah tentang kasih. Jadi hari ini sebetulnya saya mau berbicara tentang ekspresi kasih Yesus. Seringkali kita kalau bicara tentang kasih, kan memang pakainya dari 1 Korintus 13 ya. Jadi saya baca aja dulu dari sini tentang kasih, yaitu 1 Korintus 13, saat 4 sampai 7 Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak sombong, ia tidak menggahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kalau kita belajar dari 1 Korintus 13, tentunya kita berangan-angan gitu, atau berimajinasi. Gimana sih yang namanya sabar, gimana sih yang namanya murah hati, apakah saya orang yang tidak cemburu, sebetulnya cemburu itu apa sih gitu ya. Kemudian, yang namanya tidak mencari keuntungan itu gimana gitu. Nah, tentunya kalau kita pakai pikiran-pikiran kita sendiri dengan berbagai cara yang kita bayangkan, itu yang kita lakukan justru kadang-kadang malah bertentangan dengan bayang Tuhan kehendaki. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar cara Yesus mengekspresikan kasih itu. Ya, yang berikutnya, kita akan melihat bahwa Yesus itu, dia melakukan pelayanan, ya, tentunya dengan melayani kita, mengurus, dan satu hal yang penting adalah melakukan hubungan yang pribadi dengan kita. Nah, di sini saya tulis ayat-ayatnya, Yohanes 13, ayat 4-5, kemudian Marko 10, ayat 4-5, dan Yohanes 15, ayat 15. Saya tidak akan baca itu karena saya kira mungkin masing-masing bisa membaca sendiri-sendiri ya. Langsung aja saya masuk di Yohanes 13, ayat 4-5, itu tentang Yesus membasu kaki muridnya. Ya, kita tahu sendiri cerita itu, bahwa Tuhan itu melakukan tindakan membasu kaki para murid ini, itu adalah satu simbol yang namanya kerendahan hati, pelayanan, dan ekspresi kasih yang sangat kuat. Itu adalah tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang pelayan atau individu rendahan dalam masyarakat Israel pada saat itu. Dengan melakukan tindakan ini, Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya sebuah pelajaran mendalam tentang kepemimpinan, pengabdian, dan pentingnya kerendahan hati. Dan itu semua ditunjukkan kepada murid-muridnya, bahwa kasih yang sejati itu datang dari melayani orang lain, tanpa pamrih tentunya. Dan dia juga menjelaskan kenapa dia melakukan itu. Meskipun dia adalah Tuhan dan guru mereka. Itu adalah satu demonstrasi kasih kepada murid-muridnya, dan satu teladan bagaimana mereka harus memperlakukan satu sama lain dengan kasih, kerendahan hati, dan pelayanan. Kemudian kalau kita lihat dari Markus 10 dan 45, itu Yesus sendiri menyatakan bahwa sebetulnya dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani bahkan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan menyatakan bahwa anak manusia, yaitu dirinya sendiri, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, Yesus memberikan teladan bagi murid-muridnya, dan semua orang percaya. Dia menekankan pentingnya kerendahan hati. Tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak menyatakan saya Tuhan loh, saya dari surga loh, hormati saya luar biasa, saya tidak akan melayani engkau, tetapi kalian yang harus melayani saya. Tidak. Yesus itu dari surga, dia adalah Tuhan, Allah yang mulia, Tuhan dengan kedaulatan yang tinggi, yang justru melakukan segala pelayanan yang indah itu bagi kita. Lebih jauh lagi Yesus menyebutkan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, ini kalau kita lihat adalah menunjukkan kasih yang berkorban, dan itu menjadikan Tuhan, menjadikannya sebagai misi di dunia ini. Kasihnya untuk menebus umat manusia dari dosa, dan mendamaikan mereka dengan Allah. Kemudian, kematiannya juga menunjukkan betapa besarnya kasih karunia Allah terhadap umat manusia. Tidak pura-pura, tidak main-main, karena semua itu dibuktikan dengan sangat jelas. Kemudian, kalau kita lihat dari Yohanes 15-15, Tuhan Yesus itu tidak lagi menganggap murid-muridnya itu adalah hamba-hambanya. Murid-muridnya itu adalah anak-anak yang tidak perlu dilibatkan. Tetapi, dia menyebut murid-muridnya itu adalah sebagai sahabat. Ya, ayat ini sebetulnya menggarisbawahi hubungan yang mendalam antara keintiman dan kepercayaan yang Tuhan Yesus tanamkan kepada murid-muridnya. Dengan menyebut mereka sahabat, Yesus meningkatkan status mereka dari sekedar hamba menjadi sahabat yang terkasih. Yang ikut serta dalam misi dan pelayanannya. Dia mengungkapkan bahwa dia telah membagikan semua yang dia pelajari dari bapak kepada mereka dengan menekankan transparansi dan kedekatan ikatan mereka. Kalau kita tahu istilah sahabat itu sudah pasti itu melebihi dari hubungan biasa antara Tuhan dan hamba atau guru dan murid. Dia mengundang mereka dalam hubungan yang lebih dalam dengan dirinya. Dimana mereka bukan sekedar pengikut, tapi sahabat yang dapat diberikan kepercayaan untuk menyampaikan ajaran dan misi, tujuan dari hidupnya. Jadi, dia membentuk hubungan yang sangat personal dengan mereka. Next slide. Sorry, saya agak full ya. Tuhan Yesus itu dalam Lukas 5 ayat 3 sampai 6, itu kalau kita lihat adalah tentang murid-murid diminta untuk melemparkan jaringnya ya, untuk bisa dapat ikan. Nah, banyak gitu ya. Dia menggunakan peraunya Petrus. Yesus memperlihatkan bagaimana dia sungguh memperhatikan Petrus dan teman-temannya. Dia tidak hanya mengajar banyak orang dari jarak yang jauh, tetapi dia masuk ke dalam dunianya Petrus, yaitu kehidupan sebagai nelayan. Dia menunjukkan hubungan yang sangat erat dan peduli terhadap kebutuhan Petrus dan teman-temannya. Yesus itu sabar. Dia membimbing Petrus, bahkan ketika Petrus ragu-ragu karena kegagalan mereka menangkap ikan pada malam hari. Tentunya kenapa dia ragu-ragu? Ya, mereka nelayan Yesus itu tukang kayu. Kok tukang kayu mengajarin nelayan gitu? Itu sebenarnya adalah satu pemikiran yang valid sekali itu sebetulnya. Tetapi mereka karena Yesus yang menyampaikan dengan otoritas tentunya, Yesus itu memberikan bimbingnya dan instruksi yang sangat jelas dan perlihatkan komitmennya untuk membantu mereka. Menjala ikan yang ajaib tidak hanya menunjukkan kuasa Yesus, tapi juga menunjukkan keinginannya untuk mendukung murid-muridnya. Dan dengan menunjukkan kepada mereka akan kuasanya, Yesus mendorong keyakinan dan iman pada para pengikutnya sebagai ungkapan kasihnya. Keputusan Petrus untuk mempercayai Yesus dan mentahati perintahnya merupakan bahwa ternyata Tuhan Yesus itu dapat dipercaya. Dan dia membangun kepercayaan ini karena kasih yang Tuhan sudah berikan, perhatian yang Yesus tunjukkan, dan ikatan yang Tuhan buat gitu kan secara mendalam kepada murid-muridnya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari Lukas 4, 21-22, ini adalah ungkapan Yesus sebetulnya berhadap siapa dia sebenarnya. Kemudian dia menunjukkan juga bahwa dia itu adalah pengenapan. Jadi kalau kita tidak mengetahui siapa yang ada di hadapan kita, sangat sulit bagi kita sebetulnya untuk bisa menerima, memberi waktu untuk mendengar. Dia sendiri menyatakan perannya pada waktu itu sebagai Mesias yang dijanjikan, membawa pengenapan, dan terhadap nubuatan-nubuatan yang nyata di perjanjian lama. Kemudian tindakan mengenai kitab suci ini menunjukkan kasih Yesus terhadap umat manusia. Dan keinginannya untuk membawa mereka ke dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Terhadap mereka yang mempertanyakan identitas Yesus, bukankah dia ini anak Yusuf? Tidak membuat dia jadi gimana ya, kita kan seringkali agak ragu-ragu lah gitu. Karena itu bisa menggoyahkan kita juga gitu kan. Bahwa kalau kita menghadapi orang yang ragu-ragu terhadap kita, atau bahkan bahasa kerennya skeptis terhadap kehadiran kita, itu kalau tidak ada dasar kasih untuk mengungkapkan identitas sejatinya, dengan cukup mudah gitu kan, agak sulit bagi orang untuk bisa menerima. Walaupun dia tahu kalau dia menyampaikan juga belum tentu dipercaya. Tapi ya dia berikan juga tanda-tanda kan tadi seperti, apa namanya, menjala ikan dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari Lukas 12 ayat 1 dan 11 sampai 12, itu Yesus mengajarkan siapa saja yang akan dihadapi dan Tuhan itu menolong. Dengan peringatkan para murid tentang kemunafikan orang Farisi, Yesus tidak ragu untuk menunjukkan kasihnya kepada mereka dengan bimbing mereka menjauhi bahaya tingkat kerohanian yang sebetulnya adalah legalitas saja gitu. Dia ingin para pengikutnya menyadari bahaya kemunafikan dan menjalani kehidupan itu harus berdasarkan kasih, kebenaran, dan bajikan yang otentik. Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa ketika mereka dibawa kehadapan penguasa, roh kudus akan bimbing mereka tentang apa yang harus mereka katakan. Dan panduan ini, pemahaman ini, itu adalah mencermin kasih dan kepedulian Yesus terhadap murid-muridnya dan memastikan bahwa mereka tahu bahwa mereka tidak dibiarkan tanpa pertahanan dalam situasi yang sulit seperti apapun juga. Dan dia juga meyakinkan murid-muridnya bahwa mereka akan diberdayakan oleh roh untuk menyampaikan kebenaran dengan hikmat dan keberanian. Kemudian kalau kita lihat dari Matthew 14, 16-21, ini tentang memberimakan 5.000 orang ya. Saat Yesus melihat banyak orang mengikutnya, ia tergerak oleh rasa hibah. Kasihnya kepada orang-orang itu nyata ketika dia memenuhi kebutuhan fisik mereka dengan menyembuhkan orang sakit, mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Kemudian tindakan belas kasih ini menunjukkan kepedulian Yesus yang mendalam tentang mereka yang mencari dia. Kemudian pemberian makan secara ajaib kepada 5.000 orang itu juga sebagai tanda di mana dalam kerajaan Allah ada kelimpahan dan kasih. Tindakan Yesus memberimakan orang banyak menunjukkan bahwa dia sungguh mengasihi dan memperhatikan bukan saja secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Dan itu menunjukkan bahwa dia mempedulikan orang. Kalau dia mempedulikan orang, artinya dia itu mengasihi semua orang. Oke, kita masuk ke screen berikutnya. Oke. Nah, di sini saya yakin bapak ibu tahu ya ini tentang apa ya kalau lihat gambar ini. Ini adalah tentang Yesus mengutus 70 muridnya pergi berdua-dua gitu. Dengan mengutus 70 murid berdua-dua, Yesus itu menunjukkan kasihnya juga kepada mereka. Karena itulah praktek mempercayakan tugas yang penting kepada mereka dan memperlihatkan bahwa mereka itu akan memiliki kemampuan, akan memiliki kekuatan, dan semakin diyakinkan bahwa mereka itu tidak sendiri melayani Tuhan. Kalau kita lihat juga dalam cerita itu adalah bagaimana murid-murid itu bisa tahu bahwa mereka itu bahkan waktu di, apa, menghadapi setan-setan, mereka pun tidak sampai salah dan mereka menang atas setan-setan. Dan itu di situ juga menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat setia dan menunjukkan kasihnya dalam mengajar mereka supaya mereka percaya bahwa apabila mereka diutus oleh Tuhan sendiri, mereka tidak melakukan sendiri. Mereka akan diperhatikan, mereka akan diberi kekuatan, diberi modal, dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi di depan gitu, misalnya kekurangan dana, kekurangan, apa namanya, kekurangan pakaian, dan lain sebagainya itu akan terjamin. Kita ingat cerita tentang perjalanan Musa di, apa namanya, di Padang Pasir selama 40 tahun. Kita bisa bayangin kita di sini, zaman sekarang, dengan teknologi yang luar biasa, kita pakai baju, 40 tahun itu kira-kira tetap bagus nggak? Mereka 40 tahun pakai baju, pakai sepatu, tetap bisa lewat. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh menjaga bahwa murid-muridnya kalau diberi tugas itu melakukan dengan baik. Dan yang satu hal yang sangat penting yang saya lihat adalah Yesus itu menghendaki supaya murid-muridnya tidak bergantung dari kekuasaan yang Tuhan berikan saja, tetapi khususnya adalah mengetahui bahwa akhirnya mereka itu harus meyakini bahwa nama mereka tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu yang jauh lebih penting dari segala kuasa yang mereka miliki. Kalau kita lihat dari Matius 28, 18-20, di situ Yesus sangat jelas sekali dia menyatakan bahwa akulah penguasa surga dan bumi. Artinya dia adalah pemilik otoritas tertinggi. Dan dengan itu semua maka Yesus tidak asal ngomong bahwa dia meminta supaya murid-muridnya pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Kalau sekarang kita di gereja bilang, oke jadikan semua bangsa murid, jadikan semua bangsa mendengar firman Tuhan. Kira-kira kita akan melihat bahwa hamba Tuhan yang ngomong itu bahasa Inggrisnya bluffing apa enggak. Bisa begitu. Tetapi kalau Yesus karena dia sudah menyatakan bahwa dia adalah penguasa surga dan bumi, jelas perintah itu pasti dapat dilakukan. Dan kita lihat kenyataannya sekarang gimana. Seluruh dunia boleh dibilang di semua negara sampai ke negara Islam sekalipun, itu sudah pernah mendengar yang namanya Yesus. Dan Yesus juga memerintahkan mereka untuk membatis mereka karena itulah bukti bahwa apa yang mereka lakukan itu berhasil dan apa yang mereka lakukan itu memberi buah. Yesus juga mengakhiri amanat agungnya itu dengan berjanji bahwa ia selalu menyertai murid-muridnya sampai kepada akhir jaman. Cerita ini tentunya sangat sering kita dengar dan kelihatannya sangat mudah. Tetapi bukan satu hal yang apa namanya, seringkali kita bisa percaya begitu saja. Karena kita ketemu teman, duduk di restoran saja. Kita suruh berdoa juga. Kita agak ada rasa gamang gitu. Padahal sebetulnya Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Kemudian kalau kita lihat di Lukas 6 ayat 13, murid Yesus itu kan banyak kan. Tadi kita udah ngomong ada 70 gitu. Padahal banyak sekali murid Yesus itu. Dan dia pilih dari semua sebanyak itu, dia pilih 12 orang. Itu menunjukkan bahwa dia tahu bahwa dia memang harus menginvestasikan supaya pelayanan dia itu memiliki fokus dan orang-orang yang melakukan follow up dalam pelayanannya itu sungguh-sungguh bisa segenap hati melakukan tugasnya. Yesus itu menunjukkan bahwa kepedulian dan investasinya, saya pakai kata investasi dalam kehidupan mereka itu bukan asal aja, tetapi memang Yesus itu menginvestasikan waktunya yang hanya sekitar tiga tahun itu kepada orang-orang yang sungguh dapat dipercayai dan masing-masing itu punya tujuan sendiri-sendiri. Dan itulah yang menunjukkan bahwa dia bukan saja mengasihi murid-muridnya, tetapi dia juga mengasihi banyak orang dan betul-betul memiliki keinginan yang kuat. Karena itu merupakan satu misi bahwa seluruh dunia bisa mengenal bahwa mereka semua, termasuk kita, itu diselamatkan. Kemudian screen yang berikutnya. Eh, sorry-sorry, belum. Satu lagi, tentang Lukas 9 dan 13. Satu sampai tiga. Yesus itu mengutus ke dua belas rasul tidak begitu saja, tapi juga seperti juga dia sendiri, dia memberdayakan mereka dengan perlengkapi mereka dengan karunia. Ya, dan melalui misi para rasul untuk berkhutbah dan menyembuhkan, Yesus mengukapkan kasihnya bagi umat manusia dengan membagikan kabar baik tentang keselamatan, pemulihan. Jadi kalau kita lihat, banyak orang sebetulnya saat ini bisa mendemonstrasikan segala mujizat, ya, yang perlu kita ingat mujizat itu tidak menyelamatkan dan tidak menjamin orang itu akan terus hidup di dalam Tuhan, gitu kan. Tetapi, itu adalah memberikan iman yang kuat, bukan saja kepada orang-orang yang bisa melakukannya, tetapi juga bagi orang-orang yang mendapatkan mujizat itu. Ya, jadi semua pihak dapat dengan lebih mudah untuk percaya kepada Tuhan. Dan menyatakan juga bahwa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan para hamba-hamba yang diutus. Oke, slide yang berikutnya. Oke, ini kita balik lagi nih ya, tentang Yohanes 6 ayat 5-6 itu tentang memberi makan 5 ribu orang. Kalau kita baca sebetulnya, Yesus itu bertanya kepada murid-muridnya, khususnya di sini Filipus gitu ya, kalian harus memberi makan. Itu seolah-olah adalah perintah yang sembarangan. Kita kalau misalnya kayak di kantor, bos kita main suruh kita begitu, kita mungkin jengkel. Dan kelihatan juga dari Filipus yang agak frustrasi juga waktu ditanya begitu. Kita bisa bayangkan 5 ribu orang laki-laki. Roko mana yang bisa menyediakan roti dalam waktu yang sebegitu pendek, gitu kan. Langsung dapat makan siang. Tidak ada. Kalau misalnya ada, kita bisa gabungkan semua toko roti yang ada, duitnya berapa itu kira-kira. Tetapi sebetulnya Tuhan ingin menguji Filipus, dan bukan saja menguji, tapi juga meningkatkan imannya kepada Yesus. Bahwa dia itu adalah guru dan Tuhan yang berkuasa. Dan dia bukan Tuhan yang asal perintah, tetapi dia adalah Tuhan yang sungguh memperhatikan. Kalau kita lihat yang berikutnya, dari Matthew 8, 23-26, ini berbicara tentang angin ribut yang diredakan. Ini pun menguji sebetulnya bagaimana iman mereka terhadap Yesus. Apakah Yesus tidak tahu bahwa bakal ada badai, sehingga dia tidur saja di bawah, gitu. Tidak. Tuhan tahu. Tapi dia memberi kesempatan orang-orang untuk bisa merasakan kalau dia tidak hadir, waduh, keyakinannya untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan itu sangat rendah. Tetapi kalau Yesus hadir, mereka perlu Yesus sendiri untuk hadir, karena dia bisa mengetahui dan memastikan bahwa segala tantangan itu pasti bisa dilalui. Karena Tuhan Yesus turut bekerja. Ketakutan dan kepanikan para murid itu sebetulnya membentuk mereka semakin beriman dan percaya kepadanya. Karena Tuhan pada saat itu juga menunjukkan puasanya. Jadi, perlu juga seseorang itu walaupun sudah ikut Tuhan berapa tahun, diuji. Tapi sebetulnya tujuan ujian adalah untuk meningkatkan iman mereka. Kita buka lagi dari slide yang berikutnya. Oke, nah disini kita lihat ada gambar ada gambar dua orang yang ada bersama dengan Yesus itu adalah Maria dan Marta. Kita tahu kenapa gambar ini menunjukkan Marta dan Maria itu karena Yesus sebetulnya menunjukkan kasihnya bukan hanya kepada Maria dengan memuji dia karena dia memilih apa yang baik tetapi juga mengasih Marta dengan mengajarkan dengan lemah lembut bahwa pelayanan itu bukan hanya dalam pelayanan jasmani saja tetapi sebetulnya memberi waktu bagi Tuhan memberikan waktu bagi apa namanya bagi firman Tuhan untuk masuk ke dalam telinga dan hati mereka itu adalah menunjukkan perhatian mereka terhadap firman Tuhan dan Tuhan juga memberitahu bahwa segala yang Tuhan beritakan itu bukan saja artinya mengutamakan Tuhan tetapi sebetulnya itu adalah satu berkat bagi Marta dan Maria supaya dia bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki supaya dalam perjalanan hidupnya dia melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatannya sendiri tapi sungguh dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki sehingga meningkatkan mereka jadi semakin orang yang memahami kebenaran dan melakukan segala sesuatu dengan apa namanya dengan sukacita kemudian dari Matthew 8 ad 10 itu Yesus memuji iman seorang perwira di Kapernaum kita bisa lihat bahwa Yesus itu adalah seorang yang inklusif fisme gitu ya artinya apa dia melibatkan semua orang dari manapun juga bukan cuman dari Yahudi walaupun dia pernah bilang bahwa saya diutus hanya untuk orang Israel gitu tapi sebetulnya orang Romawi juga dia tolong gitu dan Tuhan malah menunjukkan satu kata yang sangat penting yaitu apa tidak ada orang-orang dari bangsanya sendiri yang memiliki iman sebesar orang Romawi dan itu disampaikan sebetulnya karena apa dia mau menunjukkan bahwa non-Yahudi pun itu ada di dalam perhatiannya dan bagi yang Yahudi mereka bisa melihat bahwa Yesus itu memandang semua orang itu bukan hanya kepada bangsa pilihan yang mereka seringkali merasa dirinya lebih daripada orang lain gitu ya di hadapan Tuhan Yesus tidak pandang itu latar belakang atau status sosial mereka walaupun dia perwira Yesus tidak minder tapi dia menunjukkan bahwa kuasanya pun dapat diterapkan atas mereka semua kemudian lanjutkan yang tadi yang Lukas 10 17-20 karena dalam hal ini kita sedang belajar bahwa Yesus itu apa namanya mengapresiasi dan juga mengingatkan itu kita lihat bahwa Yesus itu juga mengingatkan murid-muridnya 70 orang yang kembali itu bukan sekedar bangga karena setan-setan takut sama dia tetapi bersuka citalah karena nama mereka tercatat di dalam kerajaan sorga jadi kita harus tahu mana yang penting mana yang kurang penting jangan kedar bangga bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang walaupun kita mengakukan lewat mulut gitu kan menyatakan bahwa ini adalah kuasa Tuhan tapi seringkali rasa bangga itu membawa kita sendiri menginginkan supaya orang yang dengar kita itu attach dengan kita secara terus-menerus karena itu sangat berbahaya ya kemarin saya baru baca cerita dari 2 Tawarih 35 bagaimana Raja Yosia itu bisa membawa orang-orang untuk kembali kepada Tuhan tetapi kalau kita lihat orang-orang itu nempel sama Yosia buktinya dimana pada waktu Yosia mati mereka kembali lagi tidak nempel kepada Tuhan tapi nempel kepada seorang figur ya jadi kita mesti berhati-hati walaupun sehebat apapun kita mendapatkan apa namanya pimpinan Tuhan dalam pelayanan kita kita harus memastikan bahwa orang-orang itu nempel kepada Tuhan karena yang harus dipastikan adalah nama mereka tercatat dalam kerajaan sorga oke screen yang berikutnya ya oke kita semua tahu gambar ini ya ini kan sesuatu yang apa namanya kita sering lihat gitu ya bahwa Yesus itu juga marah sebagai orang tua kita semua rata-rata udah tua nih ya ya seringkali sebagai orang tua kita itu bisa marah kepada anak-anak kita kemikian pula Yesus karena perlu mengajar kalau kita lihat nih di Matius 16 23 Yesus itu menghardik Petrus itu sangat luar biasa ya coba sebentar saya lihat dari Alkitab ya sesuai saya gak salah kutip oke kata-katanya sungguh serem nyahlah iblis engkau suatu batu sandungan bagi iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia kita bisa bayangin gak seorang murid yang begitu dekat dan dia berkata sesuatu yang baik tapi ternyata Tuhan bilang suruh nyah kalau kita lihat disini dibilang kenapa jadi batu sandungan dan kenapa dia tidak memikirkan pikiran Allah kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu senantiasa berpikir bahwa Yesus itu akan mendirikan kerajaannya di dunia jadi waktu Yesus bilang dia mau pergi ke Yerusalem dan bahkan mati disana dia bilang jangan mati dulu saya belum dapat apa-apa baru ngikutin investasi saya ngikutin lenyap itulah pikiran manusia saya kalau ngikut orang saya punya maksud-maksud tertentu kita akan berusaha untuk melindungi apa yang kita investasikan itulah pikiran manusia cara berpikir Petrus itu seperti itu sebenarnya demikian pula kalau kita lihat murid-murid itu lebih konyol lagi waktu Yesus sudah mau naik ke sorga kita ingatkan bahwa pada waktu inikah bahwa kerajaan itu bisa didirikan mereka bertanya begitu masih padahal sudah jelas bahwa Yesus itu bukan mendirikan kerajaannya di bumi tapi mendirikan kerajaannya di sorga dengan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya jadi sebetulnya prioritas Tuhan itu sungguh seringkali tidak terduga dan Petrus yang begitu luar biasa kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya sebetulnya kelihatan sekali bahwa Yesus pun bahkan mengapresiasi Petrus yang sudah dipimpin oleh roh sehingga bisa mengidentifikasi bahwa dia adalah Mesias bahwa dia adalah anak Allah tetapi yang berikutnya justru dimaki dengan sangat keras tapi tujuannya jelas itu adalah untuk menyatakan bahwa kamu jangan berpikir dengan cara manusia jangan mempentingkan diri sendiri jangan mentang-mentang kamu apa namanya gurunya adalah Tuhan sendiri sehingga kamu memikirkan apa yang baik secara daging untuk diri sendiri tetapi justru kita harus berpikir apa yang benar di hadapan Tuhan kemudian kalau kita lihat yang berikutnya dari Matius 21 ayat 12 sampai 13 Yesus menyucikan baik Allah itu ceritanya sesuai dengan gambar itu kita bisa lihat bahwa tindakan Yesus di baik suci itu menunjukkan kasihnya yang mendalam terhadap kekudusan rumah Tuhan bagaimana dengan kita apakah kita mengasih rumah Tuhan apa enggak jelas kan rumah Tuhan itu bukan cuma diri kita yang kita belajar tapi ingat bahwa rumah Tuhan itu gedung pun juga sama itu juga rumah Tuhan karena kita bangun dengan tujuan itu dengan membersihkan baik suci dan kegiatan kegiatan yang mencemarkan itu menunjukkan bahwa Yesus itu bersemangat gitu kan supaya orang-orang beribadah dengan benar dan menghormati Tuhan dan itu menunjukkan bahwa dia sungguh mengasihi orang-orangnya untuk senantiasa hidup dalam kebenaran ya Yesus tidak mau orang-orang itu melakukan apa yang kemar apa yang membuat orang-orang yang susah hidup itu datang ke sinagog ya datang ke gereja malah dieksploitasi dengan praktek-praktek yang tidak baik di lingkungan gereja itu sendiri ya perkataan dan tindakan Yesus itu adalah panggilan untuk orang supaya bertobat dan berubah dan itu menekankan pentingnya pertobatan sejati dan tentunya dengan demikian maka keselamatan itu bisa terjadi atas mereka juga sebenarnya dan itu bukti bahwa dia mengasihi mereka juga oke slide yang berikutnya ya nah disini kita lihat disini saya tulis mengampuni rekonsiliasi dan juga menyembuhkan ya Markus 2 ayat 5 sampai 10 itu Yesus jelas sekali disitu mengampuni dosa dan menyembuhkan orang lumpuh jadi Yesus itu menunjukkan bahwa dialah Tuhan dialah Allah bukan kepada orang yang lumpuh saja tapi kepada kalayak banyak ya dan Yesus itu ingin supaya orang itu belas kasihan terhadap orang lumpuh itu bukan cuma sekedar dia bisa jalan tetapi dia juga mengampuni dosa sehingga dia memperoleh pemulihan untuk hidup di dalam kebenaran ya kemudian yang berikutnya di Lukas 23 34 Yesus itu mengampuni orang yang menyalitkannya ya jadi sebetulnya kalau misalnya si Judas itu tidak bunuh diri pada akhirnya dia pun sebetulnya termasuk adalah sebagai orang yang Tuhan ampuni ya pengampunan Yesus sudah jelas sekali itu adalah tindakan kasih yang tertinggi kita bayangkan saja seseorang membunuh Tuhan sampai Tuhan bilang mungkin orang itu akan berpikir bahwa lebih baik dia tidak dilahirkan karena ciloko gitu tetapi ternyata Tuhan Yesus mengampuni mereka dan itu luar biasa sekali dalam sejarah umat manusia itu sulit sekali melihat orang yang sampai dihukum secara hina dan sampai mati dia tetap masih bisa menunjukkan kedalaman kasihnya terhadap orang-orang yang menghina dan merugikan sangat merugikan itu ya tetapi disitu kita bisa lihat bahwa Yesus memang misinya adalah mendamaikan kita dengan Allah Bapak sebetulnya dan dengan demikian kita bisa memperoleh keselamatan kemudian kalau kita lihat di Yohanes 21 17 pengampunan itu sangat jelas terjadi juga melalui Petrus karena Petrus yang sudah menyangkal dia tiga kali kemudian didatangi dan orang seringkali membahas bahwa Yesus pertanyaannya dengan kasih agape tapi jawaban Petrus adalah kasih filia gitu ya itu sangat berbeda dari maksud Tuhan tetapi akhirnya Petrus mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi dia dan memberikan dia kesempatan untuk menjadi pelayannya walaupun dia sudah melakukan apa yang buruk apa yang cemar apa yang Tuhan sebetulnya tidak berkenan tetapi disitu bisa menunjukkan bahwa sekali lagi nama Tuhan dimuliakan karena dalam apa namanya sebagai murid yang berkhianat karena termasuk itu berkhianat juga Petrus kan itu dapat diampuni dan diselamatkan bahkan diberikan kesempatan untuk melayani dia kemudian dari Matthew 11 25 sampai 26 Yesus memperlihatkan bahwa kalau seseorang itu bisa mengampuni baru dia bisa diampuni oleh Tuhan jadi dia memberi contoh secara jelas bahwa walaupun kita dosa kita merah seperti kirmisi kita belajar gitu kan tapi Tuhan mengampuni kita dan menjadikannya putih dosa kita terhadap Tuhan dibandingkan dosa orang terhadap kita sudah jelas sangat jauh lebih besar dosa kita terhadap Tuhan tapi Tuhan bisa mengampuni mereka mengampuni kita masa kita gak bisa mengampuni mereka itu yang Tuhan mau supaya kita belajar ya oke next slide ini adalah tujuan akhir dari Tuhan sebetulnya yaitu apa menyelamatkan anak manusia itu mencari yang hilang waktu dia bertemu dengan Sakyus di Lukas 19 ayat 10 jadi kalau orang-orang melihat bahwa Yesus itu berkumpul dengan orang-orang berdosa Yesus memang bukan cari orang yang merasa dirinya kudus bukan mencari orang yang merasa dirinya sudah hebat baik dalam beribadah dalam melakukan berbagai ritual tetapi Yesus mau supaya orang dengan dosa yang begitu besar dalam perhitungan manusia itu dapat memperoleh transformasi kehidupan supaya akhirnya kalau kita lihat Sakyus itu bisa mengembalikan semua apa namanya yang dia rampok yang dia tipu yang dia dapatkan untuk keuntungan diri sendiri dengan bahkan lebih besar daripada apa yang selama ini dia sudah dapatkan ini semua adalah satu pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga kasih Tuhan itu bisa mengubah orang untuk berubah dari apa yang tadinya melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan sekarang jadi melakukan apa yang sungguh Tuhan sangat kehendaki dan memuliakan namanya Yones 12 ayat 46 sampai 47 ini adalah tentang Yesus sebagai terang dunia yang menyelamatkan tetapi bukan untuk menghakimi jadi kalau kita lihat loh Tuhan datang ke dunia ternyata bukan untuk apa namanya mempersalahkan orang-orang bukan untuk menegur-negur tetapi dia ternyata datang untuk menyelamatkan dan itu bukti bahwa Yesus sungguh mengasihi kita seringkali sebagai apa namanya sebagai manusia gitu ya walaupun katakanlah kita sudah menjadi hamba Tuhan kita datang kemudian kita seneng itu kan nyala-nyalain orang dengan dalih kan supaya dia bisa berubah gitu ya tetapi sebetulnya Tuhan itu tidak begitu dia dengan lemah-lembut menunjukkan kesalahan yang sudah dilakukan dan dia mau supaya orang-orang itu berubah sehingga memperoleh kasih karunia dari Tuhan sehingga dia boleh hidup dalam pemulihan bukannya dalam penghukuman ya artinya diselamatkan oke slide yang berikutnya nah disini saya berbicara tentang inklusifitas ya jadi artinya apa inklusifitas itu berarti Tuhan itu tidak pilih-pilih orang Israel itu kalau suruh ngomong sama perempuan gak mau dia gengsi ya tapi Yesus malah ngomong sama perempuan sama Ria kalau lihat dari gambar itu ya termasuk seperti tadi ngomong sama Sakeus Yesus pun tidak apa namanya tidak ragu-ragu itu di Lukas 19 Z5 sampai 7 dan bahkan waktu Sakeus mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya dia juga datang kemudian pula dengan orang Samaria nanti kita sampai ke sana kita lihat di Patius 28 19 dulu Yesus itu mau supaya menjadikan semua bangsa muridnya jadi inklusifitas Yesus itu sungguh nyata dia bukan cuma sekedar mau supaya orang-orang yang diselamatkan dari orang Yahudi saja dari Israel saja tetapi sama seperti kita kita juga bangsa Indonesia lokasinya itu dibalik bumi terhadap Israel tetap Tuhan juga cari dan bahkan memberikan satu amanat yang dinyatakan sebagai amanat agung artinya amanat yang sungguh sangat penting yang digarisbawahi oleh Yesus dengan mempercayakan murid-muridnya tanggung jawab untuk menyebarkan pesan keselamatan apakah itu tugas yang ringan bukan kalau kita lihat zaman sekarang kita punya pesawat terbak kalau kita lihat kita sekarang punya mobil kalau kita lihat sekarang kita punya kapal laut yang luar biasa besar dan mewah pada zaman itu apa yang dimiliki muridnya ya kita tahu mereka jalan kaki bagaimana bisa perintah Tuhan Yesus itu mencapai baliknya bumi sungguh sangat apa namanya sesuatu yang sangat tidak dapat dipercaya secara daging tetapi kenyataannya kita sekarang bisa bersekutu kenyataannya sekarang kita bisa membicarakan tentang kasih Yesus dan itu bukti bahwa kasih Yesus itu sungguh turun atas kita juga ya kemudian Yohanes 4 ayat 9 itu yang tadi tentang Yesus mau berinteraksi dengan perempuan Samaria Yesus itu menentang konvensi sosial pada masa itu ya dengan terlibat dalam percakapan dengan seorang wanita Samaria karena kita tahu orang Samaria dan orang Yahudi itu punya apa sih rasa permusuhan yang boleh dibilang sampai berakar gitu apalagi ngomong sama perempuan apalagi dengan perempuan yang hidupnya dalam perjinahan apalagi perempuan yang tinggalnya di Samaria yaitu memang perempuan Samaria kita bisa lihat betapa Tuhan itu kalau mau menyelamatkan siapapun Tuhan mau bawa siapapun Tuhan mau beri kesempatan dan Yesus menampilkan dirinya sebagai solusi utama bagi kerinduannya untuk misi penyelamatan yang dia lakukan ya Yesus tidak merendahkan perempuan Samaria itu dengan perlakukannya dengan hormat perlakukannya dengan bermartabat dan penuh kasih tidak judging dia meningkatkan statusnya dengan terlibat dalam dialog yang penuh makna dan menyatakan siapa dirinya itu adalah kasih yang luar biasa ya bukan saja sekedar tidak memandang dulu oke screen berikutnya saya kira ini adalah screen yang terakhir Yesus itu mengasihi kita ya itu sudah pasti dengan semua yang kita bicarakan dia melayani kita mengajar kita mendorong kita melatih kita mendukung kita mendewasakan menguji menegur mengapresiasi mengingatkan marah menghukum mengampuni menyembuhkan berkorban dan menyelamatkan kemudian dia menginclude kita juga walaupun kita di luar bangsa pilihan nah terus sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita sendiri kita kan selalu kalau ditanya maunya kan seperti Yesus ada lagu bahkan seperti Yesus seperti Yesus gitu ya nah Tuhan sudah tunjukkan bagaimana dia mengekspresikan kasihnya bukan cuma teori seperti dari 1 Korintus 13 tadi tetapi adalah dengan cara mempraktekannya dalam kehidupan nyata biarlah Berman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini sungguh memberkati kita dan mengingatkan kita sesuatu yang sebenarnya kita sudah seringkali pelajari tapi biarlah kita terus mengingat bahwa Tuhan sendiri melakukan apa yang diajarkan dalam prakteknya di dunia ini terima kasih kita berdoa ya Tuhan Yesus terima kasih untuk contoh nyata yang kau berikan terima kasih untuk kesempatan bahwa kami boleh melihat ensiklopedi kehidupanmu Tuhan selama kau ada di dunia ini bagaimana engkau menghendaki kami untuk benar-benar menjadi anakmu bagaimana engkau menghendaki kami untuk benar-benar menjadi muridmu bagaimana engkau menunjukkan supaya kami Tuhan layak untuk menjadi sahabatmu dan biarlah Tuhan dengan kasih yang luar biasa yang kau tunjukkan dengan berbagai peristiwa yang kami pelajari biarlah itu semua bukan menjadi teori belaka biarlah itu bukan menjadi pengetahuan saja tapi Tuhan sungguh kami mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin terima kasih Pak Yoga untuk firman Tuhan dan hari ini kira-tuhan memberkati Pak Yoga dan keluarga Bapak Ibu yang terkasih kita sudah mendengar bagaimana Yesus mengekspresikan kasihnya kepada murid-muridnya kepada anak-anaknya termasuk Bapak Ibu dan saya mari kita bersama meneladani kasih Yesus dengan mengekspresikan kasih kita kepada Yesus dan kepada sesama kita akan kujikan Bapak yang mengasihiku nanti Pak Edy akan menutup di dalam doa engkau yang mengasihiku terima kasih Dengan bentuk dan rupa engkau mengasihiku dengan sepenuh hati Tak pernah sama seperti dunia ini Bapak yang mengajariku melewati pada langit biru Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali Mengatasi segala penjagaan Kau berapa ku yang baik Mengerti bahasa tetesan air mata Tak berbiarkan ku berjalan sendirian Bapak-bapak ku yang baik Kau berapa ku yang baik Mengerti bahasa tetesan air mata Tak berbiarkan ku berjalan sendirian Sebab bapak ku yang baik Tak berbiarkan ku yang baik Bapak ku yang baik Bapak ku yang baik Bapak ku yang baik Benar biasa Dan simpelnya Dan bapak ku yang baik Terima kasih Apa pilih Benar biasa tentang Terima kasih.